Oke, jadi ada kawan gue yang nanya, kalau kita pakai instrumen yang berbayar atau instrumen yang gratis, itu performanya beda nggak ya? Kalau gue bilang sih masalah performa, kemampuan VST, instrumen yang gratis dan berbayar, ya tergantung dari orangnya ya. Mau bayar, mau nggak bayar, kalau lo nggak bisa, nggak tahu. Nggak bisa, cara gunanya ini ya percuma. Gue ada contoh di sini, kalau lo ke native instrument, kemudian di sini pastinya lo harus login dulu, atau lo register, kemudian di pilihan produk sini, kalau kita klik, itu ada overview, free, di bawah sini ada overview, ada free. Dikasih juga beberapa sampel, sekitar 1,5 giga. Nah, setelah lo download ini, ini ada di, apa namanya, ada aplikasinya, kemudian lo bisa lihat di sini ada yang udah belum di install, udah di install, apa ada yang perlu di update, kira-kira seperti itu. Ini gue nggak mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Kemudian juga gue udah bikin track-nya di sini, sederhana aja gue mulai dari drum. Kemudian 808-nya gue pake sampler. Kemudian ada drone bass-nya juga gue pake dari wavetable. Nah, kita mulai dari sini nih, dari instrumen. Yang pertama chord. Chord gue pake kontak tadi yang free, kontak player. Kemudian di sini gue pake collision, standar instrumen dari Ableton. Kemudian untuk chord-nya, satu lagi yang chord ketiga juga gue pake dari kontak. Bang, itu suaranya sama kayak yang pertama. Nggak, kalau kita dengerin. Dia saut-sautan. Gue suka sesuatu yang last kali istilahnya, kalau dibilang orang. Oke, kemudian pad-nya juga gue pake dari kontak. Kemudian pianonya. Kemudian ada arp-nya. Kemudian gue pake arpeggio-nya juga. Kemudian yang terakhir itu distorted scene. Harseness-nya gue tambahin dari sini. Oke, jadi ini semua dengan versi instrumen yang gratis. Maksudnya tidak berbayar. Kualitasnya ya bisa didengar sendiri. Kita start dari sini aja. Kita dengerin track-nya sampai di sini kira-kira. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kira-kira seperti itu. Mana ada orang yang tau sih kita pake instrumen berbayar atau pake instrumen yang gratisan. Terima kasih. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi!